Oke, Bismillah. Saya live ke YouTube juga. Semoga berhasil. Waduh, butuh ini lagi ternyata, Mbak. Ambu, nomor 26, Ambu. Ambu, sebentar. Ternyata butuh itu lagi, Kak Ambu, ketik nomor 26. Contoh satu, aku telepon dulu ya. Ah, kayak kemarin lagi nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, aku tarik di jalan, gimana-gimana. Minta password lagi nih, apa, masukin angka. Ternyata. Iya, tadi aku. 58. Ini udah ilang lagi, coba lagi. Lagi, Mbak. Lagi, ya. 58, ya. 58, ya. Iya, Mbak, ya. Ini ada lagi, nggak ada. Nggak ada beritahuan langsung, Mbak. Oke. Aku standby nih. Ya, bentar. Oke. Ingat, Mbak, ditahu. Bentar. Alt Australian. Oke. Ki mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita masukkan dulu teman-teman yang ada di waiting room. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita bisa berkumpul di kelas pelatihan dari Hexaling, dalam rangka permukaan Hexaling dari R&D di Hexagon City ini. Alhamdulillah, Mbak Una sudah berkenan hadir untuk membagikan ilmunya terkait dengan menjurnal dalam rangka menguatkan langkah kita di kelas BUN Pro 2 ini. Tak lupa aku ucapkan makasih, Mbak Una, dan makasih teman-teman yang sudah berkenan hadir di kelas ini. Tidak berpanjang-panjang karena kita sudah berjalan 9 menit. Langsung saja, Kak Una silahkan memperkenalkan diri. Aku sudah langsung ya? Iya, langsung saja, Kak. Oke. Masya Allah, terbara-bara, terima kasih Mbak Anin Dita ya. Aku menganggap Mbak Dita, Hexagon semuanya. Atas kesempatan kali ini saya bisa hadir di depan teman-teman semuanya. Masya Allah, terbara-bara, terima kasih banyak. Ini perkenalan dulu atau mau langsung? Boleh, kenalan dulu Mbak Una, tak kenal maka tak sayang, kita aja baru kenal-barusan dan ternyata baru ngeh balok kalau kita satu kampung. Saya sekarang jadi ini pendatang baru ternyata di kampungnya Mbak Una. Saya sudah 15 tahun di Cikarang dan saya baru sadar ternyata dari Cikarang juga tau Mbak. Yang di Cikarang itu lebih tepatnya sih suami. Suami itu asli sana. Cuman kalau saya lahir besar di Jakarta, cuman ibu itu di Bogor ya, Sundanis, ayah saya orang Palembang gitu. Oke. Kenal maka tak sayang ya. Sekarang domisili di IP mana Mbak Una? Saya sekarang lagi di IP Jembera ya, teman-teman semuanya. Aktifitasnya sehari-hari perkulian di IP apa? Saya di IP sudah di Bunda Saleha dan founder dari temani.indonesia. Kalau di Instagramnya teman-teman bisa cek temani.indonesia. Itu proyek dari Bunda Saleha. Nah nanti dalam waktu dekat ini sudah ada nih program-programnya. Kemarin kita juga sudah meluncurkan proyek bagaimana memiliki masalah. Nah sekarang nanti insya Allah pekan ini kita bakal ada aktivitas yang seru-seru lagi juga. Amin. Insya Allah ya. Makasih ya Mbak Una udah berkenan sharing sama kita. Nah gimana nih? Langsung aja ya Mbak Una. Boleh. Boleh. Masya Allah. Oke. Kita mulai aja ya. Alhamdulillah minah syaitanir wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil ambiya wal mursalin wala alihi wasabihi azmain. Nama Ba'adu. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi. Kalau yang udah pernah ketemu sama saya. Kalau yang belum mungkin. Apa namanya. Kita nanti kenalan lah insya Allah ya. Lebih dekat lagi di sesi jurnal. Mengenai diri meningkatkan produktivitas. Nah tentang apa sih ini Mbak Una. Sebenarnya ini nanti goalnya juga akan saya sampaikan. Supaya teman-teman bisa memaksimalkan program teman-teman ya. Di kuliah bunda produktif. Nah sebelum memulai sesi kita. Supaya diberkahi oleh Allah SWT. Yuk kita niatkan karena Allah SWT. Kemudian kita juga bersabar di dalamnya. Konektingkan diri kita. Supaya ada rasa tersambung. Energi saya sampai ke teman-teman. Teman-teman juga energinya mengalir ya. Siapkan waktunya. Fokus di momen bersabar. Insya Allah kurang lebih satu jam ke depan. Dan pastinya supaya aktivitas produktivitas kita ini. Kelas online kita ini. Berikan dampak. Dan juga bermanfaat. Serta barokah. Kita berdoa dulu ya. Boleh ya. Supaya dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa dimulai. Wah Masya Allah. Sudah ada 16 orang yang hadir. Termasuk saya di dalamnya. Ini disini ada Mbak Desmarini. Yang udah off-camp. Mbak Jajuk juga yang udah off-camp. Ada Mbak Isa. Mbak Yuna. Mbak Hani. Mbak Ai. Mbak Hani Ah. Mbak Karina. Mbak Tarisa. Mbak Aling. Mbak Asni. Mbak Siti. Mbak Rosita. Dan Mbak Fitriani saja. Dan terima kasih untuk yang sudah on camera. Berarti sudah menemani saya ya kan. Jadi kalau semuanya nanti off-camp. Cuma saya sama Mbak Aninda aja nih nanti ya kan. Pesannya kayak nggak ada nih gitu kan. Terima kasih buat yang sudah khusus. Yuk sebelum dalam proses. Teman-teman sudah. Menyiapkan pulpen sama kertas. Ada nggak? Ada ya? Nggak mungkin nggak ada ya. Oke. Baik. Bagus. Mantap. Kalau sudah ada. Ini yang bunda-bunda yang lagi nyuswir ya. Masya Allah. Membelajar sekali ya. Sambil mempersamai. Luar biasa. Semoga dimudahkan Mbak. Kalau misalnya memang belum ada yang dapat. Nanti bisa minta recordingnya ya. Kalau memang belum fokus banget. Kita akan buat connecting nanti ya. Untuk rasa tersambung. Bagaimana teman-teman hadir penuh. Biasanya bahasanya mindfulness. Kalau saya kok kayaknya agak. Buat saya ya. Personally ya. Tidak semuanya. Saya lebih suka dengan kata-kata husyu. Kalau husyu itu melibatkan Allah di dalamnya gitu. Hadir penuh. Melibatkan Allah. Sempat mikir gitu kan. Kalau mindfulness itu tenang. Sama diri kita. Cuman ada diri kita misalnya ya. Kenapa nggak hadirin Allah ya. Kan Allah pemilik semuanya gitu. Dengan berjikir. Saya mikirnya gitu. Tapi Alhamdulillah jawabannya sudah saya jawab. Tapi tidak di sesi ini ya. Pada saat saya mengikuti pula psikologi Islam. Dan itu membuat meyakinkan saya. Oke baiklah. Ternyata. Apa. Yang saya yakini sudah Allah jawab gitu. Saya jadi lebih senang ke husyu. Dan akhirnya mindful. Pernah saya mau membawa juga tentang mindful itu. Buat saya ada dalam perspektif yang berbeda gitu. Ada beberapa sesi juga membawa tentang mindful. Tapi perspektifnya saya selalu konektinkan dengan. Yaitu kalam Allah ya. Bagaimana rasa tersambung seperti itu. Baik Solehah. Kalau teman-teman sudah merasa relax. Sudah ada minuman. Fokus di acaranya saya. Bantu saya dengan reaction tanda love. Nah. Itu tandanya teman-teman sudah siap semuanya. Ya kan. Jangan sampai nanti saya sudah jalan ke Sumatera. Teman-teman masih ada di Jawa. Nggak nyambung. Capek. Energi. Waktu. Ya kan. Maka saya perlu memastikan. Buat teman-teman sudah tersambung. Baik. Terima kasih. Sudah banyak yang memberikan reflection. Eh reflection. Reaction. Ya kan. Reaction love. Berarti sudah standby. Kita sesinya santai. Ya. Santai. Seru. Teman-teman boleh. Kalau di tengah jalan mau bertanya. Boleh. Bantu dengan reaction angkat tangan. Nah. Itu tandanya. Mbak Unda saya mau nanya dong. Boleh. Itu diselak. Boleh. Saya izinkan teman-teman untuk pada saat saya sesi. Tiba-tiba lintasan pikiran teman-teman datang. Aku mau nanya ini. Gitu kan. Kalau udah nanti-nanti. Nanti lupa. Nggak kejawab nih. Gitu kan. Boleh. Tapi nanti saya pegang dulu ya. Saya tangkap gitu ya. Oke. Kalau misalnya simple. Saya langsung jawab. Tapi kalau misalnya saya butuh pemikiran. Gitu kan. Mungkin setelah sesi. Cuman kalau misalnya teman-teman mau. Boleh juga nanti diketik. Nah. Saya ini tipikal orang. Kalau dalam sesi itu. Bukan satu arah. Saya suka yang dua arah. Ada interaksi. Ada interaksi. Karena saya bukan malaikat yang bisa tahu hati mbak-mbak semuanya. Bahaya kan. Diam aja. Ini ngerti enggak. Ya kan. Kan suami. Istri kan suka masih kode. Ting-ting. Suaminya enggak ngerti. Kode apa ini ya kan. Masa enggak ngerti ya kan. Yang puluhan tahun aja belum tentu mengerti. Apalagi saya yang baru berjumpa. Agak berat gitu ya kan. Dan begitu kan. Saya juga kan pakai ini kan penutup ya kan. Kecuali kalau teman-teman sudah kenal saya lebih close. Tahu gayanya saya. Jadi konsep tersambung ini pun penting ya. Jadi teman-teman enjoy dan nikmat. Kita bertumbuh bersama. Saya belajar sama teman-teman. Karena misalnya contoh saya disini sebagai mentor dari teman-teman. Saya mendapatkan feedback. Bagus, baik, bermanfaat, gaya ketika saya jadi mentor. Pun sebaliknya. Teman-teman jadi mentinya. Atau teman-teman misalnya. Ya ya mentor dan menti ya. Apakah teman-teman menjadi menti yang baik? Atau hanya selalu lalang? Udah lah. Karena ingat. Untuk ilmu itu berkah bila ada adep. Dan juga akan muncul keberkahan itu ketika kita mengaplikasikan. Dan sampai banyaknya ilmu yang akan ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Tidak ada yang diaplikasikan. Jadi harapan saya teman-teman di sesi ini. It's not now. Tidak hanya saat ini setelah sesi saya selesai. Bye. Harapan saya dalam doa saya teman-teman mampu mengaplikasikannya dan memberikan manfaat. Kenapa? Ketika itu bermanfaat, pahala teman-teman dapat. Saya juga dapatkan. Tidak mengurangi pahala teman-teman. Jadi amal jaringan. Teman-teman share lagi. Dapat lagi. Share lagi. Dapat lagi. Minimal kita lakukan kepada diri kita. Baru ke lingkungan keluarga dan juga berdampak. Atau gimana saya mau membagikan ke orang lain. Saya sendiri aja bingung dan kender. Yang ada bukan ikhlas ridho. Yang ada ngejonggul. Rugi teman-teman. Makanya di sini menjurnal itu mengenal diri. Betul enggak? Atau mau ngejurnal kalau cuma buat cantik-cantik enggak bermanfaat. Bermanfaat itu kayak apa? Jangan dong gitu kan. Jangan ya harapannya. Tapi bagaimana itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Seperti itu. Oke. Kalau oke mari kita mulai ke powerpoint. Powerpoint ya. Ini dia. Tadinya saya mau praktek teman-teman kadar Allah ya. Menurut saya teman-teman. Ini saya patah. Kuringnya tadi. Nih. Ringnya patah. Ringnya patah. Jadi saya enggak ada yang buat ini. Yang dua kamera itu. Kalau suami saya udah pulang enak ya. Dia mungkin bisa bantuin. Saya pegangin lah. Sepuluh menit saya ngasih tau. Bikin layout jurnal yang cepat. Tak-tak-tak gitu kan. Bukan apa-apa ya teman-teman. Tapi saya akan maksimalkan di sesi kita kali ini. Udah ada seribu orang nih yang hadir. Masya Allah saya bahagia banget nih. Rame. Bagaimana itu jurnal mengenal diri dan meningkatkan produktivitas. Ini kolase. Kolase jurnal saya awal tahun. Bukan di akhir tahun. Ini paling bulan satu, bulan dua saya belum update lagi. Ini jurnal-jurnal saya. Kesempatan kali ini saya akan berbagi ya. Tentang kepada teman-teman. Menjurnal mengenal diri dan meningkatkan produktivitas. Nah. Pengalaman ini. Ilmu yang saya dapatkan ini knowledge. Saya dapatkan. Pasti teman-teman juga udah tahu ya. Ada dua biasanya kita. Saya referensinya itu dari. Pertama. Referensinya adalah Al-Quran. Nanti saya akan sampaikan. Kenapa saya suka sekali menjurnal. Ternyata itu ada di Al-Quran. Ada di hadis. Dan sudah banyak karya ilmiah. Yang dilakukan di luar negeri. Cuman kalau di dalam negeri kayaknya. Belum begitu banyak. Saya menemukan. Tapi nggak begitu banyak ya. Hingga akhirnya saya berpikir. Sepertinya kalau. Saya ingat guru saya bilang. Kalau ternyata ilmu itu. Sedikit dan belum ada. Dan kamu suka. Mungkin kamu lah satu-satunya orang. Yang disuruh untuk bisa disitu. Aha. Jadi momen saya. Kenapa udah ketika belum ada. Saya mengisi disana. Seperti itu. Kemudian. Saya praktekan. Karena ilmu nggak akan. Menjadi habit ya. Nggak akan mengatakan. Kalau kita nggak praktekan. Ya akhirnya saya mempraktekannya. Dan saya mencari para jurnalers. Jurnalers. Yang ternyata memiliki passion. Yang sama dengan saya. Dulu. Waktu saya belum tahu ilmunya. Mungkin saya suka dibilang. Ih. Nulis terus. Kita nggak capek. Kok ada teknologi. Dan ternyata saya mendapatkan manfaat. Dan juga sesuatu yang luar biasa. Saya tidak. Bukan berarti. Tidak jadat. Jadat. Tapi saya. Mau mengelolanya. Dan kalaupun saya menggunakan digital. Teman-teman nanti bisa ada dua versi. Boleh. Menjurnal menggunakan digital. Boleh yang konvensional. Saya suka yang konvensional. Nanti saya akan ceritakan. Kalau dalam suatu story. Tiba-tiba langsung dikeluarin. Cerita yang serunya. Kayaknya itu gimana. Nanti teman-teman. Biar fokusnya. Saya ingin menciptakan momen yang intim. Intim itu nggak hanya sama suami saja. Tapi juga. Setiap momen waktu kita. Kita intim. Close. Kenapa? Luar biasa loh teman-teman. Orang yang menyiapkan waktunya. Orang yang mau dedikasikan waktunya. Dia telah kehilangan. Bukan kehilangan. Telah memberikan. Sesuatu yang berharga dalam dirinya. Yaitu waktu yang tidak akan berulang. Maka sungguh-sungguh lah. Ciptakan momen. Bahkan di tiga generasi terbaik. Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Mereka tidak mau loh. Membagi waktu. Dengan berlian. Berarti berharga banget. Ya kan? Maka bersyukurlah. Ketika ada orang yang hadir penuh. Yang mau menyiapkan waktunya. Maka bersungguh-sungguhlah di sana. Gitu. Jadi nih ya. Pengalaman ini bisa teman-teman lihat. Saya akan membagikan dari frame ini. Oke. Di sesi kali ini. Goals-nya apa sih Mbak Una? Mudah-mudahan 30 menit ini cukup ya teman-teman. Sepertinya saya banyak slide sekali ya kan. Ingin memberikan semua pengalaman dan ilmu gitu kan. Tapi kita dibatasi waktu. Jadi kalau memang kurang. Saya minta Rido. Maaf. Teman-teman. Oke. Nah itu apa sih Mbak Una? Satu. Aku mengenal diri. Mengenal kanvas rasa. Ini S-nya pakai dobel. Kayaknya di tekan ya rasa gitu kan. Mengenal diri. Mengenal kanvas rasa. Sehingga teman-teman sadar. Kenapa saya harus menulis. Kenapa harus menjurnal. Dan momen yang paling saya suka di IP. Waktu pertama kali dimatrikulasi ketika saya bergabung. Karena waktu saya masuk IP. Itu yang mendaftarin suami saya. Jadi dulu kan saya tinggal di luar negeri ya. Selama tujuh tahun. Jadi suami saya tuh. Udah kamu nanti kalau pulang ke Indonesia. Tenang. Kamu nanti ada komunitas bagus. Kamu ikut ya di situ. Nah. Saya ikut IP. Yang saya suka. Wow. Dia menjurnal. Jurnal versi saya dengan jurnal IP. Ngeklik ya. Pada saat itu. Cuma saya nggak tahu. Fokus teman-teman dalam menjurnal itu apakah suatu beban. Tapi kalau buat saya bukan beban. Dengan jurnal ini dia akan men-tracking aktivitas saya. Dan saya bisa reflection. Kualitas diri saya. Kesungguhan diri saya. Dan bagaimana saya mengerti dan mengelola apa sih yang ingin saya capai. Maka di dalam setiap tindakan saya perlu goals. Sama di momen ini pun saya pengen goals. Apa? Teman-teman mengetahui konsep diri teman-teman. Meskipun ini nggak mungkin dalam waktu sehari. Saya hanya mungkin memberikan overview saja. Karena mengenal diri ini ilmunya luar biasa. Banyak. Luas ya. Dan deep gitu. Nggak mungkin kan dalam waktu lima menit. Jadi saya akan memberikan gambaran saja. Kedua adalah mengenal jurnal dan journaling. Teman-teman akan saya ajak. Apa sih jurnal, journaling dan daya itu apa? Simbauna bedanya gitu kan. Dan ini juga akan saya lihat dari konteks Al-Quran, hadis, dan juga penelitian. Dan apa manfaat menjurnal. Jadi kita melakukan aktivitas jelas goals-nya, jelas ilmunya. Dan why aku mengerjakannya sehingga tidak ada yang namanya penundaan. Yang ada adalah jumping over obstacle. Ketika kita menerima tantangan, kita berpikir kreatif bagaimana melampaui tantangan tersebut. Pastinya dong kita juga dapat meningkatkan produktivitas dengan metode jurnaling. Harapannya teman-teman saya bisa praktek gitu ya. Minimal nanti saya coba deh teman-teman bisa atau tidak. Tapi insya Allah karena ini adalah pelatihan. Berarti kan memang harus dilatih ya. Jadi mudah-mudahan tiga-tiga ini bisa kita pegang ya semuanya. Amin ya Allah insya Allah. Jadi kalau ada yang agak sedikit melenceng, teman-teman boleh mengingatkan saya. Mbak Una, goals kita ini loh. Masya Allah. Gitu ya. Ya Mbak Una. Oke, mengenal diri. Pernah nggak sih teman-teman mengenal diri teman-teman? Who I am ya? Bukan who I am ya, bukan. Who I am. Saya tuh udah kenal diri saya sama rasa saya nggak sih? Mungkin bisa juga kita bilang ya emosi kan, fas rasa ya kan. Saya pernah nggak sih menuangkan yang ada di pikiran saya? Kadang-kadang sebagai seorang perempuan cuma ada di pikiran, dan kita nggak menuangkannya. Paling cuma gini, yaudahlah nggak apa-apa. Yaudahlah nanti aja gitu kan. Dan kita nggak menanggapinya. Kok bisa kayak begitu? Nanti saya akan, selanjutnya akan saya sampaikan. Jadi waktu saya di Bunda Cekatan, ini proses waktu saya di Bunda Cekatan ya teman-teman. Bunda saya ya, Bunda Cekatan, Bunda sayang kan waktu itu saya udah nyampe di Jember, ya ya Bunda Cekatan. Nah, akhirnya ketika kita udah mengenal diri kita, mengenalkan tanpas rasa kita, kita mengaktifkan hati dan kolbo kita, sehingga kita bisa melakukan safe healing terapi sama diri kita sendiri. Salah satu metode yang benar-benar buat saya ya teman-teman, that's so really working buat saya adalah dengan bagaimana saya menginternalisasikan kehidupan saya dengan Al-Quran, dengan menjurnal. Maka teman-teman bisa lihat di Instagram saya dan Facebook saya, jangan bosen, pasti isinya adalah suka cerita-cerita ya kan, kehidupan daily sama Al-Quran. Bukan berarti imba, unaso, suci, not, bukan teman-teman. Tapi sebuah istiar, apakah tindakan saya sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Karena apa? Kan perdoman kita kan Al-Quran gitu. Identitas kita adalah seorang muslimah. Itu sebenarnya konsep yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi pada saat waktu saya di Bunda Cekatan, saya memappingkan tentang diri. Ini huayam, saya nggak ceritain di sini ya teman-teman. Nah, coba kalau kita nggak memetakannya, kita cuma, aku ini orangnya begini, are you sure that you are? Kamu yakin kamu kayak gitu? Benar nggak? Pernah nggak kita nanya sama bagian terkesil dalam diri kita? Pernah nggak teman-teman dalam posisi ide kok gitu? Enggak ya, ini mah begini. Ribut di pikiran dan di otak kita. Karena kenyata itu apa? Kita tidak biasa mengenal deep inner-nya kita. Ya kan? Nah, salah satu cara ketika saya sudah memetakan, mengeluarkan, terutama mengenal diri, itu kaitannya dengan mengenal peran kita. Saya rasa motivasi atau inner fire sudah disampaikan ya di materi sebelumnya saya yakin. Karena itu spirit, apalagi Mbak Nune kan seorang psikolog ya. Dia pasti sudah menyampaikan ya tentang motivasi, bagaimana memberikan semangat atau spirit. Jadi ketika waktu di Bunda Produk, eh Bunda Produk lagi, ketika di Bunda, ketika saya ikut ibu profesional, itu dari awal saya jurnalkan. Jurnal itu bukan hanya ya udah jurnal, tapi dia sebuah sinambungan, di mana itu adalah proses menjurnal saya dengan Al-Quran. Eh dengan Al-Quran lagi, dengan life-nya saya yang sesuai dengan apa yang saya lakukan. Ketika misalnya saya lagi kuliah di ibu profesional, berarti saya perlu jurnal khusus yang berkaitan dengan ibu profesional. Ketika waktu itu saya jadi leader di Jemberaya, waktu saya leader di Jemberaya, saya punya juga jurnal khususnya. Untuk apa? Bagaimana saya bisa dikatakan saya berprogres jika saya tidak punya report atau jurnal-jurnal dari saya itu sendiri. Nah jadi ini pun perlu mengenal diri kita. Itu saya nggak segerhananya aja ya teman-teman. Jadi ini proses waktu saya dulu mencari di proses waktu jurnal di Bunda Cekatan. Ini baru satu materi. Ini satu materi saya mapping. Tereret gitu kan. Benar nggak ya? Bisa nggak? Kalau saya bisa teman-teman insya Allah bisa. Caranya apa? Luangkan waktu. Ketika kita sudah mengetahui huayam kita, kita pasti dong tahu peran saya apa ya. Kadang-kadang kita tuh cuma mikir peran saya itu istri sama ibu. Yakin teman-teman. Coba deh teman-teman tulis peran teman-teman. Sebagai tetangga, sebagai guru, sebagai konsultan, sebagai ini. Coba deh sebanyak-banyaknya. Nanti kita praktekin. Teman-teman keluarin. Kalau waktunya nggak keburu ya teman-teman ya. Tugas pertama. Nanti saya kasih tahu tekniknya dengan teknik brendang. Ada yang pernah dengar teknik brendang? Nanti kita latihan. Teknik brendang itu adalah mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita, tak tersisa. Di dalam sebuah kertas atau buku. Supaya apa? Supaya pikiran kita rilis gitu. Kadang-kadang kan kita cuma naruh di dalam aja ya. Maka kenapa jurnal itu adalah bagian dari healing? Karena apa? Relax. Terjadinya perpindahan. Kalau Rasul bilang, kamu mau marah yang tadinya berdiri, jadi duduk. Dari duduk. Intinya apa? Move. Maka pikiran kita juga move gitu. Gerhananya seperti itu. Ketika kita sudah mengetahui peran kita, teman-teman. Roller coaster-nya kehidupan kita. Oh saya sekarang perannya sebagai istri, itu ngapain aja? Sebagai ibu, sebagai tetangga, sebagai guru, sebagai mentor, sebagai leader, sebagai apa? Tulis. Sebanyak-banyaknya peran yang teman-teman sandang. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan emosi dan waktu. Yakin kita sudah menjadi tetangga yang baik? Minimal sebulan sekali udah ngasih makanan belum sama tetangga? Yakin sudah menjadi guru yang baik? Seberapa dekat di luar mata pelajaran teman-teman menyapa murid-muridnya? Yakin sudah jadi menantu yang oke? Jadi anak yang oke? Tinggalkan. Atau perilaku apa yang sudah kita berikan? Yang setiap momennya itu berkesan. Karena perilaku itu ada di bawah sadar atau tidak sadar. Sehingga yang namanya perilaku, pastikan di dalam diri kita, betul nggak? Ketika di dalam diri kita, teman-teman pernah menyadari nggak? Bahwa ada part of me, artinya apa? Inner part di dalam diri kita yang selalu tiba-tiba ada tiga orang yang ngomong benar. Jangan begitu ya, begini, begitu, begini. Karena bisa saja itu terjadi, kita tidak menyapa. Ya kan? Kadang sampai bikin kita bingung, ini kita mau melakukan apa ya? Kendalinya di yang mana ya? Karena sederhananya tahu film Inside Outside yang anak-anak itu. Tahu ya, Inside Outside itu loh teman-teman. Nah, itu juga proses ya. Jadi ini wayam ini memang nggak bisa ini banget. Nggak bisa detail. Maka kenapa jurnal itu adalah sebuah metode. Saya belum bahas dulu jurnalnya ya. Saya ingin membangun kesadaran dulu ke teman-teman. Maka ini teman-teman, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini, maaf ya, ini tuh udah lama benar. Ini soalnya nih kayaknya Bunda Cekatan setahun, dua tahun yang lalu ya. Lupa saya. Saya membentuk, bagaimana membentuk reframing kunci bahagia 24 jam dari wayam saya. Tujuannya saya sebagai manusia agar saya bisa berfungsi sebagai manusia. Fungsi manusia ada di mana teman-teman? Logikanya ya, handphone aja ini ada panduannya apa? Panduannya buku manualnya ada. Karena ini benda mati ini bisa punya buku manual yang keren banget. Yang nyiptain bikin buku manual. Apalagi manusia. Apa coba buku manualnya? Coba, teman-teman tahu nggak apa buku manualnya? Al-Quran. Sudah seberapa dekat kita sama Al-Quran yang bisa mampu memanusiakan kita sebagai manusia? Coba renungkan. Karena apa? Al-Quran sendiri menjamin saya akan membutuhkan Al-Quran akan membuat kita happy 24 jam. Maka ketika itu, di dalam Al-Quran itu udah masya Allah ya, udah didetailin banget. Maka dari part inilah saya bentuk nih, perilaku saya seperti apa, gimana ini, tindakan-tindakan ini saya tulis. Kalau nggak saya tulis jurnal, bagaimana saya bisa sadar, melihat view-nya itu dari atas. Bener nggak? Bukan dari rumah, dari pintu depan, pintu belakang. Kan view-nya cuma satu doang. Bener nggak, teman-teman? Kalau kita menulis, kita melihat view-nya itu kayak helikopter. Oh, itu yang ada di pikiran aku, sebegitunya. Dituliskan di tuangan. Itu salah satu metode ya. Mungkin kalau teman-teman ada metode yang lain, silahkan bisa di-share nanti. Nah, akhirnya ini saya nggak bahas ini secara rinci, tapi saya hanya memberikan gambaran sama teman-teman. Hingga akhirnya ketika teman-teman mengetahui Pwayem, teman-teman akan menyadari, ini saya dapatkan dari waktu saya ikut pelatihan dan kursus di Produktif Muslim, teman-teman bisa cari, saya lupa namanya Muhammad apa, itu bagus banget. Merupakan seorang coach internasional Produktif Muslim. Banyak sekali saya menginspirasi juga dari beliau. Sehingga dari aktivitas ini, teman-teman yang repot banget, banyak banget ini. Akhirnya saya sadari gini, oh iya ya, berarti saya harus punya spiritual habit, sikl mental, sosial, bagaimana saya menciptakan energi master your time. Energi master your time. Fokus sama master your time. Dengan kita sadar peran, jadi kita nggak akan pernah ngebandingin hidup kita, jurnal kita dengan orang lain, jurnal kita dengan orang lain. Tapi bedalah orang yang single dengan orang yang hamil, orang hamil dengan orang yang punya anak satu, anak satu dengan anak yang tiga, yang beda lagi dengan single mom, beda lagi misalnya yang masih single, setiap kita punya passing-nya masing-masing. Tapi dari itu semua teman-teman bisa mempunyai tiga hal ini. Sehingga formula yang akan kita bahas teman-teman, bagaimana mengenal diri sendiri, diri sendiri dan peran diri. Formula ini sebenarnya ini, cuma saya akan fokuskan di yang saya garis merahi ya, karena fokus kita, goals kita adalah ini. Bagaimana kita mengenal diri sendiri dan peran diri kita, kemudian sadar akan makna peran sebagai muslimah, atau mungkin di sini ada yang bukan muslim, atau peran diri ya, peran diri masing-masing. Otomatis dong, kalau kita sudah tahu peran, pasti setiap tindakan kita, kita tahu tujuannya apa. Teman-teman juga tahu dong, kenapa sih saya harus ikut kelasnya Mbak Una, tujuannya apa, saya harus menyiapkan waktunya satu jam, energi saya, betul nggak waktu saya, fokus saya. Dan pastinya teman juga akan dihadapkan dengan mengelola waktu, setiap individu unik-unik, dan punya keunggulan masing-masing. Bagaimana kita bisa memetakannya, kalau kita nggak punya record yourself, salah satunya saya gunakan dengan jurnal. Bener nggak? Kerennya ibu profesional, karena apa? Direkod dalam jurnal. Kalau nggak direkod, saya yakin teman-teman akan menguap begitu saja, betul nggak? Dan tidak ada momen. Padahal hasil itu milik Allah, kita nikmati dan enjoy lah proses momen kita. Maka nikmatilah jurnalnya kita, sebuah jurnal kita yang kita jurnalkan. Jadi kadang kalau saya melihat, kalau ada orang yang bikin jurnal asal-asalan, asal support, kayak kehilangan momen. Itu saya ya teman-teman. Sayang, apalagi kalau cuma lulus aja gitu, maka ya dapetnya lulus gitu. Contohnya ibu bilang seperti itu ya. Lulusnya itu ya udah, cuma ala kadarnya gitu. Tapi momen itu nggak terulang kembali. Nah, saya menyebutnya ini, udah kejawab ya, ini ya, mengenal diri ya. Jadi penting ya, teman-teman udah mengenal diri lagi, bagaimana? Sekarang kita akan kedua, mengenal jurnal dan jurnal. Sebelum saya banyak bicara lagi ya kan, ada yang mau feedback dulu mungkin, silahkan. Nggak ada, mengenangkan Cipra. Ini udah kayak mau nyanyi. Boleh deh, aku ya Mbak Una. Jadi aku tuh, ini, barusan yang aku catat banget tuh ya tuh, hasil itu milik Allah. Jadi nikmatilah prosesnya. Jangan sampai kita kehilangan momen, dan melakukannya asal-asalan. Wah, ini kayaknya quote of the day nih, buat saya hari ini. Makasih banget Mbak Una, udah diingatkan, bahwa, mau jadi malu saya, kalau jurnalan jaman dulu kalah tuh ya, terutama saat masih BUNSAI, BUNCEK gitu, aduh gimana nih, ya pokoknya kita ngirim deh, asal-kirim gitu. Nah, sekarang di BUNPRO, Alhamdulillah dapat pencerahan dari Mbak Una, bahwa, yang sebenarnya yang harus kita nikmati itu adalah, prosesnya itu. Makasih quotenya Mbak Una, barangkala ada teman-teman lain yang ingin, memberikan feedback nih, ada Mbak Tarisa, silahkan Mbak Tarisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Suara saya kedengeran kah? Warahmatullahi wabarakatuh, kedengeran Mbak. Iya, terima kasih ya Mbak Una, sesi hari ini, Alhamdulillah. Senang banget gitu bisa ikut sesinya. Jadi, saya mau sharing-sharing aja nih, saya udah dapet manfaat jurnaling, itu sejak dulu waktu masih kuliah, itu jurnalingnya biasa-biasa aja sih, dengan cara menuliskan kegiatan gitu ya, apa perasaan, ataupun kegiatan yang dilakukan di hari itu gitu. Dan di akhir bulan itu, kadang-kadang setelah melihat apa tulisan yang saya pernah tulis itu, jadi, oh ternyata pernah melakukan ini, oh harusnya, harusnya tidak seperti, jadi ada pelajaran yang bisa diambil gitu loh Mbak, dengan melakukan jurnaling itu gitu. Nah, tadi saya juga, apa namanya, klik banget nih sama, apa tadi ada, buat pemetaan gitu ya Mbak, pemetaan peran, perilaku gitu kan Mbak. Nah, kebetulan saya ini dari, apa, mempelajari dari segi manajemen waktu, dan yang saya dapatkan itu ya, sampai sekarang, sampai titik ini gitu, baru-baru aja sih saya dapatkan, itu bahwa kita itu, kalau mau memanage waktu, itu kita melihat dari, pembagian waktu yang sudah Allah berikan gitu kan, dari pagi untuk beraktifitas, malam untuk beristirahat, kemudian, pada saat beraktifitas pun, kita dibagi lagi dalam lima sholat, lima waktu sholat gitu, dan dari situ juga, dibagi lagi kepada peran-peran yang, kita diamanahkan sama Allah gitu, kemudian, oh iya benar, berarti memang kita tuh memang harus, breakdown gitu, melakukan pemetaan terhadap peran-peran, apa saja sih sebenarnya, yang kita sudah diamanahi sama Allah gitu, supaya kita bisa melakukannya dengan baik, dan juga produktif gitu, jangan asal-asalan gitu mbak, gitu sih mbak, apa namanya, terima kasih banget gitu, senang banget bisa ikut sesi sama Mbak Una hari ini, terima kasih mbak, selamat bersama mbak Tarisah, waalaikumsalam, terima kasih mbak Tarisah, feedbacknya, oke lanjut ya, ada lagi enggak, tadi kayaknya ada lagi enggak ada, kalau enggak ada saya lanjutkan, enggak ada ya, oke lanjut mbak, mbak Una, boreh, mbak, mbak, mbak Andi, oh mbak Isya mau bertanya kah? oh sepertinya enggak ya, oke mbak Una, oke, jurnal kreatif, itu nama judulnya aja sih, sebenarnya, yang akan dibahas di momennya ini adalah, apa itu jurnal, apa itu jurnaling, memahami jurnal, ya, memahami jurnal kreatif, atau ada momen teman-teman bete, males, bosan, ya karena manusia, diterima, tapi kalau mau menjadi manusia sesungguh, manusia-manusia yang luar biasa, ciptakan momen kreatif, yang akan mengantarkan kita, karena apa, semuanya ini, minta pertanggung jawabannya loh, setiap indera kita itu diminta pertanggung jawabannya, maka kenapa saya suka menjurnal kreatif, dan memaksimalkannya, karena dengan saya menjurnal, saya mengaktifkan semua indera saya, indera rasa saya, mata saya, bahkan, dengan menjurnal itu ada micro action di situ, neuromikro action, gitu, dan itu menjadi nyaman, sederhananya gitu, dan ternyata manfaat jurnaling itu, yang saya sudah sampaikan, ada di ayat Al-Quran, ada di ayat, ada di hadis, dan sudah dilakukan oleh banyak penelitian, nah, untuk waktu juga bisa dipersingkat, tetapi cara saya yang perlu efektif kepada teman-teman, sebenarnya saya pengen banget banyak cerita juga, mungkin nanti ya di lain waktu ya, insya Allah, jika Allah memberikan kita jodoh lagi, amin ya Allah, rezeki ya, karena rezeki itu bukan terkait dengan uang, rezeki itu adalah, kenikmatan yang Allah berikan, sehingga memberikan manfaat untuk kita, itulah rezeki, apa itu jurnal, sederhananya gini, ini jurnal, ini tiga tahun yang lalu, saya belum update lagi, kalau teman-teman mau lihat update, saya bisa lihat di Instagram saya ya, sederhananya kalau jurnal itu, contoh saya ambil yang Quran, tapi kalaupun bukan Al-Quran, gampang kok, teman-teman cukup membutuhkan kertas, eh buku kertas, dan pulpen, sama ilmu atau, bukan ilmu, sama diri kita ya, mental kita, kalau Al-Quran itu memang ini yang wajib punya, ini Al-Quran, hand lettering, dan lain-lain semua, itu enggak serta-merta, saya langsung bisa, enggak itu tuh, beberapa tahun yang lalu, saya mempelajari itu, karena, saya merasakan, dengan saya kreatifitas tersebut, tidak menyebabkan saya bosan, saya bahagia, saya merasakan, ujian hidup itu pasti, tapi bagaimana saya menikmat ujian itu, saya membawa diri saya, untuk, wahai diriku, kita dapat ujian ini nih, apa ya solusinya, dengan menjurnal, dengan menulis, pokoknya intinya jurnal, nanti saya akan jelaskan, apa itu jurnalnya, lebih detailnya, itu akan membuat saya lebih, enjoy, sehingga saya harus, bukan harus, perlu, saya memutuskan, mengizinkan diri saya, untuk, meluangkan waktu, di pagi hari, sukses apa yang ingin saya ciptakan, di malam hari, saya refleksikan, apa yang sudah Allah anugerahkan, itulah syukur, maka wajib, buat saya punya jurnal syukur, punya jurnal refleksi, punya jurnal Al-Quran, karena apa, saya punya goals, punya tujuan, apa sih, di dunia ini, pastinya ujung-ujungnya, gerbangnya kan kematian, teman-teman, kematian untuk apa, Husnal Khatimah bukan, karena, ujungnya kita itu, cuma dua, di Al-Quran bilang, penghuni surga, apa penghuni neraka, mau yang mana, tengah-tengah ada, nggak ada, jadi, mendingan sekalian, bersungguh-sungguh-sungguh, jadi orang males, males sekalian, gitu loh, mau jadi orang pinter-pinter sekalian, jangan nanggung, ibaratnya ya kan, nah jadi, sederhananya, balik lagi, teman-teman, cukup punya pulku dan pulkan, ada rezeki Allah, berikan kelebihan, boleh ditambahin ini, bukan berarti ya kan, harus wajib ada ini, itu bonus, opsional, lanjut, lalu apa sih, jadi ini ya, yang perlu teman-teman miliki dalam jurnal, buku dan pulkan, minimal, lalu apa sih itu jurnal, Mbak Una, jurnal itu sederhananya adalah, teman-teman, sebuah proses, mendokumentasikan pemikiran, dan refleksi diri terhadap ide, atau perjalanan kita, dengan cara merdeka belajar, ini saya ya teman-teman, jurnal versi saya, maka ketika ada yang ngomongin jurnal, lihat definisi jurnalnya, sama enggak, jangan sampai jurnal itu, adalah jurnal akademisi, maka ketika kita komunikasi, dengan orang, pastikan, definisinya sama, maka saya mengajak teman-teman, untuk menyamakan definisi dulu, jangan sampai nanti aku ke A, teman-teman ke B, jadi ini perlu, perlu sekali, maka kenapa, kalau dalam pengetahuan, definisi itu, harus perlu jelas, clear, untuk sama persepsinya, jadi jurnal itu apa sih Mbak Una, sebuah proses, mendokumentasikan, pemikiran, refleksi diri, terhadap ide, atau, pelajaran kehidupan kita, dengan cara, kita merdeka, di sana mengisinya, jurnal itu, sifatnya personal, sangatnya intimate, dan personal, dengan jurnal itu, diiringi kreativitas, yang membantu kita, untuk menjelajahi makna, dan membuat koneksi, dengan, tema, yang akan kita angkat, jadi jurnal itu kan, buku catatan, oke, buku catatan, yang mendokumentasikan, prosesnya kita, contoh, perhatikan temanya, kalau temanya Al-Quran, berarti apa, aku dan Al-Quran, aktivitasku, perjalananku, jurnayku, ya kan, dengan Al-Quran, Mbak Una, kalau misalnya, jurnal syukur, berarti itu, segala aktivitas, teman-teman, dalam bersyukur, temanya dulu, nanti saya detailin satu-satu, gimana sih, cara buat isi, gimana sih, kaitannya dengan, misalnya ada nih, emotion jurnal, itu ada, temanya bebas, teman-teman, mau melakukan apa, bulat jurnal, teman-teman, tau kan bulat jurnal, itu kan berarti kan, teknik, metode, ya kan, to do list, berhananya, untuk melakukan, di jurnalkan, aktivitasnya itu di jurnalkan, kalau teman-teman, misalnya, diet jurnal, berarti aktivitas makan teman-teman, jadi temanya, teman-teman angkat, kenapa tema itu penting, untuk teman-teman, tahu goals-nya, ngapain kita buat-buat, kalau kita nggak punya goals, bener gak, that is wasting time, harus jelas, contoh, saya bikin emotion jurnal, goals-nya saya apa, deskripsikan, tenang, tenang yang seperti apa, happy, happy, se-happinya, aku kayak mana, aku, jurnal ibu profesional, goals di IP, mau apa, mau gimana, jelas teman-teman, that is how meaningful and powerful, teman-teman akan menjadi pribadi yang berbeda, karena yang mampu menghargai diri kita, ya diri kita, yang mampu bahagia dan menciptakan kreativitas diri kita, kalau kurang, belajar, cari ilmunya, semangat, jurnalkan kembali, nah, contoh ketika kita meluangkan waktu untuk merenungkan ya, kalau saya misalnya di Al-Quran, berarti saya fokus perjalanan saya, dengan Al-Quran, teknik-tekniknya ya, di dalam jurnal tersebut, itu jurnal yang saya maksud, jadi harus jelas temanya, sedangkan kalau jurnaling itu aktivitasnya, nah, jurnaling itu teman-teman, aktivitasnya bukan hanya menulis, bukan, ada doodle, jadi ah di jurnal aku ada doodlenya, boleh, ada netlingnya, silahkan, ada kolasenya, silahkan, ada waxenya, boleh, maka banyak sekali itu, kalau mau di detailing jurnaling itu, kayak mana, mungkin ada sesi lain ya, nanti ada info tambahan kok, itu jurnaling, jadi jurnaling itu aktivitas menjurnal kita, jadi bukan hanya menulis ya, menulis itu bagian daripada jurnal, sederhananya gitu, yang disebut dengan expressive writing, karena di dalam jurnaling itu sendiri, kan saya boleh dong memasukkan handlet ring, silahkan, boleh nggak Mbak Una, aku dengan lukisanku, boleh silahkan, gitu, gitu, ada yang nanya nih, Mbak Una, apa kelebihan tulis tangan dan digital Mbak, saya suka dengan menulis tangan, kenapa, ada neuro micro action, ada gerakan perpindahan, yang mengaktifkan neuro kita, sehingga apa, mencerdaskan otak, itu momennya beda lagi, sederhananya adalah karena ada aktivitas, ada neuro micro action, sehingga ketika kita menulis, ada perpindahan, kita merasa relax dan tenang, menumpahkan, sederhananya gitu, bahasa sederhananya ya, jadi jurnaling itu adalah kebiasaan menulis, biasanya karena orang-orang yang menjurnal itu adalah orang-orang yang kebiasaan menulis, tapi tidak mesti menulis, ada tambahannya benar gak, ada aktivitas menempel, maka di luar negeri itu ada loh teman-teman, tempel terapi, jadi menempel itu sebuah terapi, jurnaling sebuah terapi, menggambar sebuah terapi, karena dia mengaktifkan micro neuro action tersebut, seperti itu, lalu kenapa Mbak Una saya ambil dari menulis, jurnaling kan salah satunya yang menulis, ini adalah kegiatan yang dianjurkan loh teman-teman, di dalam Al-Quran, saya gak cerita panjang, mungkin dikit aja, kenapa saya konsen banget, 17 ayat, di dalam Al-Quran yang mengatakan tulis-menulis dan tulisan, berarti itu penting gak? beberapa penelitian menggunakan terapi dengan metode jurnaling, kegiatan yang dianjurkan, surat Al-Arof, Nabi Rasulullah pernah menganjurkan juga, ada sahabat Nabi yang, apa namanya, dia tidak hafal, bertanya, Rasul bilang kan, tulis dengan tanganmu, berarti ngapain? aktivitas yang dianjurkan bukan? berarti sunnah Nabi bukan? teman-teman menulis itu mengikat ilmu, Masya Allah, kalau maksudnya Allah mengajarkan manusia dengan perantara tulis baca, bacanya udah keren, ayo ditulis, maka jurnal adalah satu metode yang powerful, buat saya itu sangat powerful sekali, nah ini ya tadi ya, sebaik-baik kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ini salah satunya ayat yang saya pakai juga, nah manfaatnya apa? banyak banget, membantu, mengamalkan, mendorong, mengikat, membiasakan, menguatkan, ingatkan, orang-orang yang sakit Alzheimer teman-teman, itu menguatkannya dengan apa? dengan ditulis, jurnaling, dengan menggunakan metode ekspresif writing, mungkin di momen kesempatan juga ya, saya nggak ceritain tentang ekspresif writing ya, manfaat jurnaling ya, penemuan diri, Masya Allah, tadi mengenal diri, betul, pertumbuhan, aktualisasi diri, perasaan emosi, ekspresif, kreatif dalam proses menulis, bahkan penelitian dari penbacker, itu saya pernah baca, Masya Allah, lalu ada dikutip dari Dian Rahmawati, itu ada juga, lihat manfaatnya, banyak banget, menghilangkan stres, sebagai media merencanakan target, menulis komitmen, mengontrol alat memformulimasikan ide, gudang inspirasi, alat penyimpanan memori, keakuratan, dari mana? Jika kita melanggar dengan tulisan, menulis itu menyehatkan untuk kesehatan mental, sebagai media refleksi dan kebijaksanaan, hingga akhirnya, seiring dengan perkembangan, ini sudah disampaikan di dalam Al-Quran, sebanyak 17 ayat, tapi kenapa yang lebih keren, negara-negara maju, yang bukan mengimani Islam, keren-keren banget bukan? Kita yang lebih tahu dulu, kita nggak pakai, sayang teman-teman, yang ada, ihh kamu rajin sekali, ihh kamu ini, bukan rajinnya, tapi bagaimana jurnalik itu memberikan dampak, meningkatkan produktivitas kita, seperti itu. Nah ini adalah contoh beberapa teknik jurnal, yang dilakukan ya teman-teman, ada yang doodle, ada yang polase, seperti itu. Nah, contoh salah satu jurnal yang saya pakai juga, adalah yang romantic jurnal ya, karena itu sebagai romantic jurnal, buat saya sebagai medicine healing banget. Mungkin di lain kesempatan, teman-teman bisa ikuti ya, temani Indonesia, nanti saya sendiri yang mengampu, bagaimana teman-teman, teknik writing sebagai medicine, bagaimana kita membangun intimate. Teman-teman nanti bisa pantungin aja tuh, di temani Indonesia, itu salah satunya adalah, yang memfasilitasi dua, saya bagian expert jurnalnya, dan satunya lagi Mbak Nuri, di bagian psikolognya, yaitu terkait, apa namanya, healing dan emotion ya, seperti itu. Tapi saya juga nanti masukin juga, yang namanya, therapeutic journal. Teman-teman baru dengar ya, therapeutic journal itu kayak gimana, nah nanti saya akan bahas di sesi tersebut. Sehingga itu bisa menjadi bentuk self-care-nya kita. Nah, ekspresif, teknik-tekniknya kayak gimana Mbak Nuri, ekspresif writing. Ketika kita menulis, setiap refleksi perasaan, ini baru salah satu ya, kita akan merasakan sesuatu tanpa judgment. Kan ini hidup kita. Jadi kita melihat ada progres dalam hidup kita. Bagaimana saya bisa tahu, kalau saya nggak punya tracking-nya, bener nggak? Saya nggak punya booking-nya gitu. Dan nikmatilah proses tersebut. Ini contoh sih sebenarnya, bagaimana saya melakukan creative journaling, salah satunya Al-Quran ya. Di tahun ini saya itu punya 12 jurnal. Contohnya kayak traveling jurnal, habit jurnal, brandam jurnal, terus romantic jurnal. Ada 12 jurnal. Di sesi kapan tuh, saya pernah cerita isi-isi jurnal saya waktu di Bunda Produktif pertama. Itu saya cerita tuh kurang lebih. Saya pernah nyisi dua sesi untuk jurnal juga. Nah, ini contoh yang saya buat ya. Kenapa ketika saya belajar, mana ya? Learn. Ketika saya learn, saya juga grow, dan saya akan melakukan sebuah refleksi. Jadi teman-teman menyiapkan waktu untuk itu gitu. Jadi nggak hanya sekedar emosi saja, tapi teman-teman betul-betul merencanakan jurnalnya teman-teman gitu. Memetakkan posisi saat ini tuh penting banget gitu. Nah, jadi gimana caranya? Kalau saya biasanya memulai menjurnal setiap hari sebelum tidur. Saya pengen banget ngasih tau teman-teman ya, ini tuh sebagai tools dan rating yang menenangkan ya. Bagaimana supaya menjadi kreatif, dalam imajinasi, dan bagaimana melakukan ekspresif jurk writing, teman-teman banyak banget. Baunya gimana biar bastah? Baunya gimana biar aku bisa menuangkan pikiranku? Itu tuh ada. Ada toolsnya, ada tekniknya, dan bagaimana kita menjadi diri kita tanpa meng-compare. Akhirnya proses jurnal ini membangun dan membuat sadaran kita. Diri, peran, perasaan. Yang akhirnya kita akan bertanya, saya ini mau produktif atau Allah ridho? Dan bagaimana mengkombinasikan produktif dan Allah ridho? Nggak hanya saya menjurnal, tapi saya nggak ngerti maksudnya, saya nggak tahu progresnya gitu. Sederhananya gitu. Formulanya apa? Jurnal adalah salah satu alat yang dapat membantu muslimah tetap sadar dan lebih memperhatikan makna cinta kita kepada kehidupan kita dimulai dari diri kita sendiri. Oke. Tadi saya cerita. Sampai sini dulu. Ini saya mungkin percepat, saya minta waktu lima menit aja. Lima menit saya. Sebelum saya closing ya. Boleh. Ketika teman-teman sudah punya jurnal dengan tema, kasih namanya jurnal temannya apa. Jadi, jangan dicampur-campur, kecuali kalau teman-teman mau nulis reflection jurnal, boleh. Ide-nya, kreatifnya, saya tuh pengen ngajak teman-teman bermain dengan ide sebenarnya. Tapi yang paling penting di dalam jurnal, setelah teman-teman menentukan tema, teman-teman itu adalah, di sini saya bacain dulu ya, jurnal adalah alat luar biasa yang dapat digunakan untuk menjaga kreatifitas tetap hidup. Ini bukan jenis jurnal yang akan kita gunakan untuk menulis pikiran dan perasaan pada dalam kita, meskipun kita bisa menggunakannya untuk tujuan itu, jika itu membantu. Nah, jurnal kreatifitasnya kita itu berfokus bagaimana membantu memecahkan masalah, betul nggak? Bertukar pikiran, menjadi produktif, dan melatih kreatifitas. Apalagi kalau kita melibatkan Allah di dalamnya, barokah yang hadir, sehingga meningkatkan produktivitas kita dengan barokah. Nah, ketika teman-teman sudah punya judulnya, jangan lupa, teman-teman harus punya bongs daripada jurnalnya itu apa. Bauna bisa ditulis setiap hari nggak? Kalau bisa ditulis setiap hari, kenapa nggak? Yang menjadi momen penting dalam jurnal itu, tulis namanya, tulis temanya, nanti saya akan sampaikan ke teman-teman, seharusnya praktik. Dan teman-teman bisa memasukkan doodle, hand lettering, kolase, expressive writing, dan kuat. Kayak contoh sederhana gini. But, teman-teman punya bingkai di jurnal tersebut. Contoh, saya ambil misalnya jurnal syukur nih ya. Saya tulis nama jurnalnya apa. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara diary, planner, sama jurnal. Kalau planner kan udah teman-teman planner. Kalau diary itu kan refleks apa? Rasaan saja ya kan? Terserah, temanya nggak ada. Tapi kalau jurnal, dia punya tema, contoh, Quran jurnal, Alhamdulillah jurnal, romantic jurnal. Artinya, jurnal itu adalah intimate hubungan saya dengan tema yang saya angkat sehingga memberikan manfaat. Jadi teman-teman kasih namanya apa, temanya, kapan dimulai jurnalnya tersebut. Isi tentang diri teman-teman. Tuliskan definisi maknanya. Tuliskan goalsnya. Buat komitmen. That is the journal yang sangat memberdayakan. Nah, lalu latihanlah membuat jurnal komitmennya juga. Supaya membangun kesadaran otak kita untuk melakukan. Contoh, teman-teman suka bilang, kita merasa nggak gini, besok aku mau bangun pagi, ah, jam 4. Eh, besok aku mau bangun pagi, tapi bangun paginya itu nggak jelas kapan. Nggak bangun, lagi itu tidur lagi. Tapi kalau kita nyuruh, besok saya bangun jam 4, udah masak, udah ini, saya akan tuliskan, saya akan jelas. Itu ada tekniknya. Bagaimana teknik itu tulis menjadi the beat list. Bagaimana enjoy ngerjainnya. Kita memasukkan otak kita untuk memerintahkan dia. Karena otak itu diperintah. Kalau misalnya cuman besok bangun pagi, paginya jam berapa, nggak jelas, maka tidur lagi. Tapi kalau besok saya bangun jam 4, saya sudah rapi ini, 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 gerak teman-teman. Niat karena Allah. Maka, buatlah di jurnal kita komitmen seperti itu. Nah, ini ada tekniknya juga. Bagaimana cara membuat waktu ruang untuk menulis, di mana tempat terbaik untuk menjurnal, bagaimana aku seharusnya menulis untuk menjurnal, bagaimana aku menyiapkan komitmennya, bagaimana aku membuat promnya, bagaimana aku menyertakan jurnal syukur di dalamnya, bagaimana aku merefleksikannya, hingga terbentuklah pemilihannya bebas. Boleh konvensional, boleh juga digital. Karena apa? Kalau kita menulis, kita menghormati isi jurnal kita dan kita bisa menjadi wali atau sejarawan atau penjaga dan menciptakan mendiri yang tak terelakkan baik di dalam maupun di luar halaman buku kita. Kita apa? Ngerjain apa yang kita tulis, tulis yang kita kerjain. Dan itu akan membangun kesadaran kita. Mengenal diri, mengenal emosi, hadir di dalam diri kita, sinyal untuk melakukan reaksi. Nah, ini aku sebenarnya mau praktek brand-brand. Tapi mungkin enggak sempat waktunya teman-teman. Kalau misalnya nanti pengen tahu aktivitas menjurnal lebih deep lagi, aku minta izin ya, karena udah izin juga ya, nanti ada di Hacksaling. Saya punya dua program. Satu program jurnal ya, terapet jurnal, itu di bawah Naungan Teman Indonesia, yang satu lagi adalah mentoring. Saya akan mementoring langsung teman-teman mau bikin jurnal apa, goals-nya apa. salah satunya adalah bagaimana menciptakan Muslima Canvas, Muslima Life Canvas jurnal, teman-teman. Nah, seperti itu. Sebelum saya share, silakan ada yang mau tanya-jawab. Ini saya sampai capek sendiri nih. Makasih Mbak Una, semangat banget ini sharing ilmunya ya. Enggak kerasa teman-teman, kita sudah lewat hampir sejam. Tapi enggak apa nih, kita ada beberapa pertanyaan yang coba kita bahas dulu ya, Mbak. Di chat, nih, udah, saya coba scroll ke atas, nih. Mulai dari Mbak Tarisa. Nanya dong Mbak Una, itu contoh jurnalnya ada ayat-ayat Quran. Apakah baca sebuah ayat, lalu kita dokumentasikan pemikiran kita terkait ayat itu, atau kita mencari ayat yang terkait dengan keadaan yang kita rasakan saat itu? Gimana nih pengalamannya Mbak Una? Ini sesi ini pernah saya buka di pelatihan satu bulan di Hexagon City juga tuh, Quran journaling bersama saya. Mereka pada senang ya, maksudnya Alhamdulillah ada berapa tuh, saya bikin dua bacramet terus, tapi enggak tahu di sesi ini saya mau buka lagi atau enggak ya. Sederhananya adalah satu, apa yang membuat teman-teman bahagia dan mau melakukan aktivitas mulai dari hal yang sederhana. Mbak Una, aku mau memilih ayatnya dulu, Mbak Haed. Mbak Una kayaknya aku mau teratur, silahkan, kenali pola saya. Kalau gagal, it's okay, kan baru pertama. Tuali kalau udah seratus kali gagal, tanya, ada apa? Kalau masih satu, dua, tiga, it's okay. Ayat ini belum kuncinya apa? Konsisten. Enam ayat, istiqomah di dalam Al-Quran ada. Itu di bedah contohnya. Caranya gimana? Sedikit, siapin waktu tadi yang paling utama, 15 menit. Konsisten. Lihat polanya saya. Kalau saya masih nge-grundel, pakai metode brendang. Mengeluarkan yang ada di pikiran. Contoh sederhananya seperti itu. Jadi, milih dulu yang sederhana, yang bisa saya lakukan, saya happy. Allah ridho. Kalau kita nge-grundel, Allah ridho, ya enggak. orang sayangnya enggak ikhlas kok, gitu kan. Tapi, saya mau coba ini, Bismillah. Mulai dari yang sederhana. Benar enggak? Segala sesuatu dimulai dari yang sederhana dulu. Udah jauh, naik lagi. Itu aja, mbak, sederhananya. Kalau mau, nanti, ada pun, nanti saya share deh, kalau ada, tapi tetap kok, atas nama Hexaling, Hexagon City, kalau yang mau belajar Quran jurnaling juga. Contohnya ini nih, teman-teman bisa cek di Instagram saya, satu hari, satu ayat. kelihatan enggak sih? Jurnal Al-Khafi. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ini satu hari, satu ayat. Saya menjurnal Al-Quran, jurnal Al-Khafi. Kalau selama Ramadan, yang ini, ada dua jurnal, ini jurnal tahun lalu, yang ini. Ini tahun lalunya. Ini Ramadan jurnal. Al-Quran juga, isinya Al-Quran juga. Masya Allah, tiap tahun, jadi ada ini ya, ada karyanya ya, Mbak Una. Insya Allah. Kalau ini daily life, ini yang bulat jurnal, tapi saya mix dengan minimal plan, biasanya seperti itu. Ini kebetulan nih, ada pertanyaan dari Mbak Siti. Mbak Una, apa buku jurnal itu, kita harus khususkan kah, atau gimana? Yes, kalau bisa, satu jurnal, satu tema. Tahu enggak sih teman-teman, apa yang membuat saya, menginspirasi, saya senang sekali, menjurnal sampai banyak. Nanti kalau di akhirat, ini tuh sebenarnya di dunia ini, gladiarsik saya. Nanti di akhirat kan Allah akan memberikan buku. Sebelum Allah ngasih, saya udah gladiarsik dulu nih ya Allah, di dunia ini, saya udah nulis dulu nih, tindakan-tindakan apa sih, yang perlu saya perbaiki, dan saya lakukan. Karena pasti nanti sama Allah, bakal ditanyain lagi, itu di akhirat. itu aja sih sederhananya. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Mbak Taris ini, kalau typing, ada perpindahan dan pergerakan juga kan? Seru banget mbak, pengen lebih diskusi lanjut sama Mbak Una. Tenang teman-teman, Mbak Una udah siap ya, nanti sama pelatihan lanjutannya, nanti kita akan posting ya, di Hexaling dan Hexamarket. Mbak Fitriani, tapi Mbak Fitriani tadi izin keluar, terlempar dari kelas Zoom ini. Gimana Mbak Ah, mau dibahas sekarang, atau nanti via cerita aja? Yang mana? Mbak Fitriani. Mbak Una, apakah menulis jurnal ini, dilakukan tiap hari? Lalu bagaimana mengatur waktu? Misalkan seperti Mbak Una, menulis 12 jurnal, atau gimana bagi waktunya? Oh, ini ceritanya panjang. Sebenarnya gini teman-teman, saya punya 12 jurnal, tapi sampai gini, saya punya 12 set pisau. Tapi semuanya nggak saya perlu gunain. Ketika saya perlu motong ayam, yaudah sih, yang ayam yang aku pakai. Pisau-pisau potong ayam. Ketika pisaunya untuk motong tau tempe, berarti aku pakai pisau yang tau tempe. Tapi semua udah ada part-partnya gitu. Yang selalu saya kerjakan itu, tiap hari daily routine itu, Quran journaling, jurnal syukur, sama ini. Reflection, kalau reflection otomatis ke Quran ya, sama bullet journal ya, habit-habit, journal-jurnal habit saya, yang itu merupakan mengelola waktu. Jadi saya menggunakan, mengelola waktu saya, dengan menggunakan bullet and minimal plan jurnal. Kalau saya lagi traveling, berarti apa? Jurnal traveling. Kalau saya misalnya lagi emosi, misalnya memaintensi emosi saya, berarti saya koneksikan itu dua. Oh, emotion journal sama Quran journal. Saya selalu biasanya dua. Biasanya itu ada dua korelasi integrasi. Tapi kalau teman-teman yang nggak mau ribut, bisa nggak satu jurnal dijadikan semuanya? Silahkan. Misalnya namanya apa? Jurnal My Life Journal. Nanti kan dipecah-pecah lagi kan? Sesuai kebutuhan teman-teman. Sederhananya gitu. Oke. Jadi ini ya, ada tematiknya. Nggak semua harus dilakukan 12 jurnal setiap hari gitu ya, Kak? Yes, betul. Oke. Ini nextnya ada Mbak Rosinta. Wah, aksesorisnya nih, yang bikin semangat sebenarnya, kalau nulis jurnal kali ya. Benar sih. Betul. Iya. Nah, ada pertanyaan yang terakhir dari Mbak Yulia. Ya, Kak. Boleh-boleh. Slide-nya nanti dibagikan nggak? Aku mau lihat lebih lagi. Katanya gitu. Mau coba bikin jurnalnya ah, Mbak? Katanya gitu. Dibagikan nanti ya, Kak ya. Insya Allah. Nanti kita bagikan di WAG-nya. Terakhir dari Mbak Desmar ini. Wah, pencerahan banget nih tentang menjurnal. Makasih banget, Mbak Buna. Sama. Ada nih yang kayak, eh, tapi ini direct makes it ke saya nih. Ada nih. Ada nih. Ada beberapa pertanyaan, Mbak, kait waktu yang kita pakai untuk jurnaling, seperti jurnal syukur. Oke. Bukankah lebih baik waktu yang kita punya itu dipakai untuk langsung saja koneksi diri dengan Allah melalui sholat, misalnya, atau mengkaji Al-Quran? Seperti tadi saya dengar waktu jurnaling sebelum tidur, sunanya istighfar, dan review seluruh aktivitas hari itu. Yes. Jadi gini. Saya ngerti maksudnya. Jadi, jurnaling itu adalah membentuk habit, membangun kesadaran kita untuk connecting terus. Jika kita sudah terbiasa connecting, teman-teman, jurnal itu hanya bisa sebagai tracking atau refleksi saja. Kalau kita sudah bisa memaintensinya. Jadi, hubungan dengan interaksi dengan Allah memang terus langsung. Teman-teman tahu, apa yang Rasulullah lakukan pertama kali kita membuka mata? Bersyukur dulu. Kalau saya, daily saya, ketika bersyukur, saya nyiapin space waktu mid-time saya itu satu jam, sebelum saya aktivitas yang lain satu jam, itu saya akan breakdown, saya akan bilang. pastinya ya, sholat, doa, sudah bersyukur, sholat, doa, saya duduk rapi di meja jurnal saya, saya akan bilang sama diri saya, Ya Allah, kita berdoa, saya mau sukses apa ya hari ini? Itu saya tulis. Ada teknik skill mengelola waktu di situ, saya mau sukses apa hari ini? Apa yang saya lakukan? the to-do list-nya menjadi the bit list saya, jadi juga ini ada tekniknya, kemudian baru aktivitas apa yang prioritas, jadi ketika ada aktivitas yang lain masuk, yang menurut saya itu receh-receh, itu masih bisa saya sengkil, nggak penting, nggak penting, nggak penting. Bahkan nggak penting, maksudnya masih bukan menjadi prioritas. Jadi kalau saya setiap pagi terhubungnya ya, aktivitas yaitu reflection jurnal sama Al-Quran, paginya juga balik lagi seperti itu. Sunahnya istighfar memang iya, apa namanya, kita melakukan itu ya setiap daily. Tapi di sini adalah tadi, jurnal adalah jurnal yang membangun atau memaintain habit kita. Kalau teman-teman udah canggih banget, nggak perlu jurnal, go ahead. Kalau kita memang tipikal orang yang udah langsung ya. Tapi kalau yang belum, metode jurnaling adalah salah satu proses tadi. Sunahnya Rasul. Kalau saya nggak hafal gimana ya Rasulullah? Tulis dengan tangan kanan. Jadi seperti itu. Bagaimana Mbak Siapa tadi nih yang ini? Di direct message Mbak Una ya? Nggak muncul di sini. Nggak muncul di saya juga. Terakhir nih ya, pertanyaan dari Mbak Tarisa. Berarti tujuan jurnaling ini sebenarnya adalah untuk melakukan review diri dan kegiatan kita ya Mbak Una. Sehingga diri ini bisa mengkoreksi perilaku dan kegiatan kita. Apakah semuanya amalannya sampai ke akhirat? Gimana Mbak Una? Benar nggak? Betul yang tadi saya sampaikan, betul. Kita punya tracking ya. Kita punya perjalanan jurnal-jurnalnya kita ya. Kan di Al-Quran juga ada 17 kan kata tulis-menulisan dan tulisan ya. Nah, jadi itu menjadi sebuah perjalanan atau trayeknya kita lah. Wah, ini keren banget nih teman-teman. Udah jam segini. Tapi teman-teman, promosinya mau kapan sih? Mau di sini apa? Nanti was upload sih? Takut gini. Boleh. Gini aja, kita kasih sedikit bocoran ya teman-teman. Jadi, ini pelatihan umum dalam rangka membuka Heksaling kembali. Jadi, buat kita yang di BUN Pro 2 ini kan baru ya. Tapi kalau buat teman-teman di BUN Pro 1 yang sekarang sudah di kelas Bunda Salihah, sebenarnya sudah ada Heksaling dari dulu ya. Sejak BUN Pro 1 sekarang tambah nih warganya, warga baru dari BUN Pro 2. Kenalan dulu nih teman-teman di BUN Pro 2 dengan Heksaling. Jadi, di awal dengan pelatihan gratis. Selanjutnya nanti akan ada pelatihan yang penunjang Project Passion. Jadi, kemarin teman-teman mungkin sudah isi surveikan. Ada Project Passion, kira-kira ada kebutuhan training apa. Nanti yang akan segera kita selenggarakan itu insya Allah Sabtu ini adalah tentang desain. Jadi, nanti kita akan collapse dengan co-house Kalafati. Insya Allah melalui WhatsApp Group. Nah, selain pelatihan yang penunjang Project Passion, nanti mulai itu. Teman-teman boleh memulai yang pelatihan berbayar. Nah, contohnya nanti Mbak Una. Mbak Una sudah punya program-program tentang jurnaling. Nanti bisa di-share informasinya di Heksaling dan Heksamarket ya. Karena untuk yang berbayar, kita minta bantuan dari HOE atau BUMH dengan menggunakan platform Heksamarket. Nanti kan bisa ada transaksi keuangan untuk kemudahan pencatatannya. Makanya kita butuh platform Heksamarket itu. Gitu ya Mbak Una? Jadi, nanti teman-teman pelatihan. Kalau saya lebih suka pelatihannya sesi mentoring ya, teman-teman. Jadi, biasanya saya nggak mau berfokus. Nggak banyak. Ada beberapa lah. Tapi, fokusnya biasanya kalau saya ekspertisnya memang di terapet di jurnal, Quran jurnaling, sama Muslimah Live Tanvas Jurnal. Seperti itu. Nanti saya infoin deh kalau untuk teman-teman yang mau ikut pelatihan. Ya, cuman mungkin nggak sekarang ya Mbak. Nanti disampaikan. Oke, nyusul aja. Iya, nggak kerasa nih kita udah molor 20 menit. Karena seru banget materinya. Dan Mbak Una banyak banget yang siap dibagi ilmunya. Makasih banyak ya Mbak Una atas waktunya. Dan teman-teman juga atas kehadiran dan perhatiannya selama di kelas pelatihan umum Heksaling ini. Jadi, kita akhiri dulu. Mungkin ya. Mbak, sebelum diakhiri sih. Boleh dong minta teman-teman. Hal baik apa sih yang didapat feedbacknya kan untuk kebaikan saya. Boleh, boleh. Jadi, jangan tinggalkan WhatsApp grupnya dulu teman-teman. Nanti ada feedback di situ. Feedback form silahkan diisi. Nanti kita akan bikin summary-nya ya Mbak Una. Nanti kita akan memberikan kepada Mbak Una sebagai pemateri. Boleh. Ini atau nggak gini deh. Satu boleh juga nih. Ini cuma ide aku aja ya. Hal baik apa yang didapat. Hari ini terus materi-materi yang teman-teman lakukan. Mungkin saya ada sisa jurnal. Nanti kalau misalnya ada berapa. Saya belum buat lagi sih. Horeh. Mau ada oleh-oleh. Yang mau. Ya, yang mau. Nanti saya infoin deh. Saya mau kasih juga nih. Kan sebagai rasa syukur saya. Jadi, saya bisa kasih jurnal kit kayak gini. Nah, kita ini kita kasih kesempatan buat teman-teman yang mau mengalirkan rasa. Silahkan. Berapa orang nih Mbak Una? Mau dikasih ininya, gifnya. Berapa ya? Tapi nanti berapa ya? Dua kali ya. Dua. Boleh. Mau sekarang atau gimana? Nanti aja teman-teman bisa di WhatsApp group, ya kan? Hal baik. Nanti diketik ya teman-teman. Silahkan ketik. Aliran rasanya. Satu orang sekarang juga boleh. Mau sekarang? Boleh. Adakah yang berkenan mengalirkan rasanya hari ini? Sebelum di-closing. Sebelum di-closing. Ya. Ya, Mbak Desmari. Alhamdulillah ya. Silahkan, Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih buat Mbak Una atas materi ngejurnal hari ini. Masya Allah, Mbak, banyak pencerahan buat saya. Ternyata ngejurnal itu bisa jadi healing buat diri sendiri. Jadi yang selama ini mungkin kita yang nggak tahu mau mengeluarkan emosi dari diri kita, kita bisa mengeluarinya lewat ngejurnal. Kita bisa menceritakan hal-hal yang sehari-hari kita lewat jurnal. Dan bisa menjadi rapi. Itu sesuatu yang baru buat saya. Jadi dengan menjurnal menjadi pengobatan buat diri. Begitu. Suatu pencerahan buat saya gitu loh, Mbak Una. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Mbak Desmarini. Terima kasih, Mbak Desmarini, atas aliran rasanya. Barangkali mau ada closing segment dulu dari Mbak Una untuk menutup kelas kita sore hari ini. Oke, closing segment-nya adalah, teman-teman, nikmatilah setiap proses dalam kehidupan kita dengan rasa syukur. Jadi kan menjurnal ini adalah sebuah teknik diri dalam konsep ya, bagaimana mengikat perjalanan teman-teman. Selagi kita masih menginjak di bumi Allah, maka alirkanlah momen tersebut. Terima kasih, Mbak Una. Foto dulu mungkin ya, teman-teman. Silahkan yang masih off-cam bisa menyalakan kameranya. Barangkali ingin muncul wajahnya. Silahkan, saya tunggu. Alhamdulillah, sudah ada lumayan banyak. Yang lain? Yang lain? Ayo, Mbak Devi. Barangkali. Ya, Mbak Devi. Ada lagi kah yang ingin open cam? Mbak Devi kayaknya backlight. Nah, oke, Mbak Devi sudah kelihatan jelas sekarang. Sudah? Sudah? Bismillah, saya hitung ya. Hitungan ketiga. Ada lagi? Tidak ada. Oke, Mbak Tarisa? Sudah ready kah? Yuk. Bismillah, ya. Satu, dua, tiga. Ya, sebentar. Saya save dulu. Mau sekali lagi? Sekarang itu tanggal 23.11. 2021. Oke. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dulu ya. Semua kita sore ini dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Yorobal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Sudah usai juga perjumpaan kita selama satu setengah jam. Mohon maaf ya, agak ada sedikit molor. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini berkah, bermanfaat. Juga menjadikan kita menjadi insan yang lebih baik lagi sebagai bekal untuk menuju ke janahnya nanti. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala atensi, support dari Mbak Una. Insya Allah kita ketemu lagi di WhatsApp group. Nanti akan kami kabari mengenai feedback form. Berikut nanti yang sudah mengisi feedback form. Insya Allah akan ada sertifikat yang akan kami siapkan oleh tim R&D. Sekian. Bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.